Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman tahukah anda Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya Di dalam Islam, kita wajib percaya kepada malaikat Karena percaya kepada malaikat termasuk dalam rukun iman yang enam Dan kita wajib pula mengetahui 10 nama malaikat beserta dengan tugasnya Salah satunya adalah malaikat maut alias Israel Akan tetapi, tahukah sahabat beriman Malaikat Israel memiliki beberapa fakta yang menarik Yang jarang diketahui banyak orang Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan cara Like, komen, dan subscribe Agar channel ini dapat berkembang Dan selalu menyayarkan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Terima kasih Lima fakta menarik tentang malaikat maut Israel yang jarang diketahui Di antaranya adalah Satu, makhluk terakhir yang dimatikan pada hari kiamat Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya Pada hari kiamat nanti, malaikat Israel menjadi makhluk terakhir yang hidup Dua, wujud malaikat pencabut nyawa Dalam menjalankan tugasnya, malaikat pencabut nyawa akan turun bersama malaikat rahmat dan malaikat asap Selain itu jumlah pasukannya adalah Sebanyak manusia dan makhluk di bumi Ada pun untuk wujudnya sendiri Dikatakan bahwa malaikat Israel memiliki empat wajah Masing-masing adalah satu wajah di kepala Untuk mengambil nyawa para nabi Wajah di muka Untuk mencabut nyawa seorang mukmin Wajah di punggung Untuk mengambil nyawa orang kafir Serta wajah di telapak kakinya Untuk mencabut nyawa seluruh jin Tiga, dijuluki malaikat maut Selain dikenal dengan malaikat pencabut nyawa Israel juga memiliki julukan sebagai malaikat maut Ada pun hal ini didasarkan pada tugasnya Yang diperintahkan untuk mencabut setiap nyawa dari makhluk Allah Tak hanya manusia saja Dia bertugas untuk mencabut seluruh nyawa makhluk Allah Termasuk nyawanya sendiri pada hari kiamat Empat, pernah tertawa dan menangis saat mencabut nyawa manusia Dalam tugasnya mencabut nyawa makhluk Allah Malaikat Israel pernah tertawa dan menangis Imam Al-Qurtubi dalam kitab Taskirah pernah menceritakan kisah ini Allah SWT bertanya kepada malaikat maut Padahal Allah mahat tahu Apakah kamu pernah menangis ketika hendak mencabut nyawa seseorang? Malaikat maut pun menjawab Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang Aku melihat dia berkata kepada pembuat sepatu Buatlah sepatu sebaik mungkin Agar bisa dipakai selama setahun Aku tertawa Karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu Dia sudah ku cabut nyawanya Allah kemudian bertanya Apa yang membuatmu menangis? Maka malaikat maut pun menjawab Aku menangis ketika hendak mengambil nyawa Seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus serta hendak melahirkan Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut Setelahnya aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis Karena mendengar tangisan bayinya yang tidak diketahui siapapun 5. Kesakitan saat mencabut nyawanya sendiri Seperti yang diketahui sebelumnya Malaikat Israel menjadi makhluk terakhir yang mati di dunia Saat itu malaikat maut diperintahkan untuk mencabut nyawanya sendiri Ketika mulai mencabut rohnya Israel kesakitan dan menjerit sangat kencang Bahkan disebut Apabila masih ada makhluk yang hidup mereka akan langsung mati mendengar jeritannya Setelah itu malaikat Israel berkata Apabila aku tahu bahwa pencabutan roh seberat ini Maka aku akan lebih lembut mencabut roh orang mukmin Subhanallah Begitulah 5 fakta tentang malaikat Israel Hendaklah kita mengimani dan percaya kepada malaikat-malaikat ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena beriman kepada malaikat Termasuk di dalam rukun iman yang 6 Sahabat beriman Mohon dukung channel ini dengan cara Like, Comment dan Subscribe Agar channel ini dapat berkembang Dan selalu menyiarkan dakwah Islam Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Hendaklah kita selalu istiqomah Menjalani semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh